Intro Bagi para pemula yang ingin belajar kaligrafi Pertama-tama dia harus membangkitkan rasa senang Jadi senang dengan kaligrafi itu akan mendorong siapapun untuk terus belajar Nah Lemka dan termasuk juga adalah saya di dalamnya Membuat satu program cara belajar kaligrafi yang menyenangkan Yaitu dengan memasukkan unsur novelty Nah unsur rekreatif disebut faktor novelty Yaitu berkaitan unsur rekreatif Unsur rekreatif itu sesuatu yang dipelajari itu menyenangkan Nah maka di dalam kita mengajarkan kaligrafi itu Mengajak para santri untuk menulis dan melukis dengan rasa senang Salah satu di antara cara menyenangkan diri itu adalah Dengan mengambil suasana belajar Jadi suasana belajar yang menyenangkan itu Dengan mengambil tempat misalnya di tempat rekreasi Dari mulai di sawah Kemudian di sungai Di hutan Bahkan juga di pusat-pusat rekreasi Seperti di gunung Tampuan Parahu Kemudian sekali-sekali di Taman Bunga Nusantara Pada lain waktu di Seni Jaya Ancol Atau di Taman Mini Dan lain-lain Nah itu cara-cara belajar yang menyenangkan ini Akan mempercepat proses masuknya ilmu Kedalam hati dan pikiran Kaligrafi yang dikatakan sulit Karena memang prinsip kaligrafi itu sulit Disebutkan bahwa Al-Khutu Amrun Sokbun Kaligrafi itu merupakan perkara yang sulit Tapi yang sulit itu bisa dimudahkan Dengan cara apa? Latihan-latihan yang menyenangkan Bahkan disebutkan bahwa Segala sesuatu itu pasti sulit Every beginning is difficult Bahkan all beginnings are difficult Sesuatu yang mula-mula itu pasti sulit Nah kaligrafi pun dalam belajar itu Minas sahli ilas sohbi Dari yang mudah kepada yang sulit Bagaimana supaya terasa mudah? Nah itu dia Kalau dipelajari dengan cara menyenangkan Termasuk tadi Belajar di pusat-pusat rekreasi Nah maka dengan cara menyenangkan apapun Itu akan diambil Akan diperoleh dengan mudah Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama Maka di Lemka Belajar kaligrafi satu tahun itu Termasuk terlampau cepat Kalau dibandingkan dengan Tata cara belajar Di negeri-negeri timur tangan Nah disana satu gaya kaligrafi itu Harus buat tahun-tahun Betapa kalau sampai tujuh gaya Ditambah lagi dengan Timur-tahun Kontemporer Itu dapat dibayangkan Bertahun-tahun Tetapi di Lemka itu Dengan waktu satu tahun Diharap Santi dapat menguasai seluruhnya Nah ini hal yang tidak mungkin Dan mustahil Kalau pelajaran itu Tidak dikitu dengan rasa senang Nah jadi Dengan hiburan Dan selalu bergembira Ketika melukis Kita akan senang Dan dapat ilmu yang lebih banyak Terima kasih telah menonton Tidak dikitu dengan rasa senang Tidak dikitu dengan rasa senang Tidak dikitu dengan rasa senang